Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat pendidikan Kalimantan Utara, senang sekali saya Septi bisa kembali menyapa sahabat pendidikan dalam podcast Ngedo Medundo, Memperbaik Lebih Baik. Sahabat pendidikan, setelah episode sebelumnya kita banyak berbicara terkait program-program Merdeka Belajar. Tentunya kegiatan ini berlangsung berkat media partner yaitu TVRI Kalimantan Utara, Pena Kaltara, Radar Tarakan, dan Ratu Rengkar. Sahabat pendidikan, salah satu cara meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan berkualitas tentunya membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Berbicara terkait dukungan pemerintah daerah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Effendi Juprianto, selaku wakil wali kota Tarakan. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat sebaliknya. Alhamdulillah, baik Bapak. Bapak hari ini kita akan banyak ngobrol terkait bagaimana dukungan pemerintah kota Tarakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Mungkin kita mulai yang pertama Bapak bisa memaparkan bagaimana visi kota Tarakan. Jadi kota Tarakan merupakan bagian dari Badak Kalimantan Utara. Kota Tarakan satu kota yang wilayahnya kurang lebih 250 km persegi, merupakan daerah kebuluhan. Jadi kota yang satu puluh itu sendiri. Kota Tarakan mendorong agar supaya kaitannya dengan dunia pendidikan, peningkatan pendidikan itu tertuang di dalam RPJM jangka panjang, rencana jangka panjang, maupun jangka menengah daerah kan ke sana. Yang salah satunya implementasi daripada keberpihakan daripada pemerintah daerah dalam kebijakan pendidikan, antara lain bahwa kami kota Tarakan dalam penganggarkan setiap tahunnya, tidak kurang daripada apa yang sudah ditentukan oleh nasional, yaitu 20%. Jadi Tarakan rata-rata itu biaya pendidikannya, untuk anggaran pendidikannya itu seperti tahun ini kurang lebih 28%. Dan belum pernah anggaran pendidikan untuk pendidikan di kota Tarakan itu mendekati daripada ketentuan nasional punya 20%. Jadi minima rata-rata itu 25% kan ke sana. Oh baik. Berbicara terkait anggaran tadi Bapak, selalu melebihi gitu, tidak pernah kurang dari 20% Bapak ya. Lalu untuk alokasi anggaran itu program apa yang telah dilaksanakan untuk penggunaan anggaran ini Bapak? Yang tahap pertama pada tahun-tahun awal daripada kota Tarakan itu sendiri untuk penguatan sarana-prasarana. Yang antara lain bahwa kita minta bantu konsultan agar supaya nanti memetakan daripada sekolah-sekolah yang ada di kota Tarakan. Waktu itu bukan hanya sekolah di PAUD, ASD, maupun SMP tetapi juga sampai kepada SLTA. Malahan kota Tarakan memaksakan diri untuk waktu itu pendirian universitas. Universitas Borneo ini dulu embryonya adalah lembaganya itu adalah lembaga swasta. Tetapi isinya itu adalah di belakangnya itu adalah pemerintah daerah yang dikepalai yayasannya itu adalah sekda. Artinya bahwa kota Tarakan secara jangka panjang sudah menyadari bahwa menjadikan kota Tarakan menjadi kota pendidikan. Seperti itu. Untuk di kawasan Kalimantan Utara ini. Waktu itu masih Kalimantan Timur bagian Utara. Baik Bapak, ini salah satu fokus sasaran pembangunan kota Tarakan. Jika saya lihat adalah meningkatkan indeks pembangunan manusianya Bapak ya. Bisa dipaparkan terkait bagaimana pemerintah kota mencapai sasaran ini Bapak. Artinya indeks pembangunan manusia yang di kota Tarakan rata-rata kita di atas nasional maupun di atas provinsi. Hal ini di antara lain juga kita mengacu dari program-program nasional kaitan dengan keputusan presiden, keputusan dari kementerian dan sebagainya. Kita mendorong sebagai bagian daripada program-program RPJ tahunannya, RPJ MD daripada kota Tarakan. Yang nantinya itu dengan batasan seperti tadi itu. Dukungan-dukungan anggaran tadi yang akhirnya melebihi daripada apa yang sudah digariskan oleh nasional. Yaitu yang tadinya 20 persen kita menjadi sekitar 28. Malahan dulu kita itu untuk pendidikan itu sampai 30 persen. Jadi kami konsentrasi untuk peningkatan daripada IPM daripada IPM dari daerah itu. Baik Bapak. Berarti untuk dukungan dari pemerintah kota Tarakan ini dari segi anggaran selalu melebihi begitu Bapak ya 20 persen itu. Ya itu pun untuk perkembangan-perkembangan ini kita juga mau mendorong agar supaya nanti ada kemandirian daripada satuan-satuan sekolah. Karena tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga seluruh stakeholder yang ada termasuk orang tua murid dan dudik yang ada di sekitar sekolah itu. Nah ini kita akan menghidupkan kembali permen menteri nomor 44 itu kan ke sana. Karena kami anggap bahwa sangat pentingnya lonjatan-lonjatan yang kita harus kita capai. Perlu pembiayaan-bibayaan besar dan pembiayaan-bibayaan itu kalau bisa ada sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat di sekitar kota Tarakan itu sendiri. Tadi ada disebutkan terkait mendorong kemandirian dari satuan pendidikan itu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk mendorong kemandirian itu Pak? Ya artinya bahwa nanti itu kalau zaman dulu namanya RAPBS-nya mereka itu harus mengacu pada hak kita bersyukur bahwa sekarang kurikulum kita adalah guguna merdeka. Artinya bahwa satuan sekolah diberikan kebebasan dalam rangka bagaimana sesuai dengan keinginan daripada masyarakat di sekitar itu. Kayaknya ini peningkatan-peningkatan yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi sebagai contoh bahwa dengan adanya kebebasan di dalam menentukan kurikulum ini yang tertuang nanti didukung oleh RAPBS masing-masing, nanti dikolaborasikan antara anggaran dari bos nasional, bos provinsi, dan bos daerah, mungkin kalau ada keinginan-keinginan kurikulum yang belum tertampung di dalam penganggaran itu, bisa dibicarakan berdasarkan keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Yang saya lihat bahwa partisipasi masyarakat itu sendiri juga tinggi dalam rangka untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya di dalam pempersiapkan dalam kondisi ke depan. Seperti contoh bahwa ke depan, dari satu sisi saja bahasa, itu bahasa harus kita ada bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Cina, kan ke sana. Nah, tarakan pada saat itu, karena waktu itu kementerian belum menampung di situ, tarakan hanya pada saat itu uji coba kira-kira mungkin 2-3 tahun waktu itu pakai bahasa, dari mulai SD itu bahasa Inggris. Malah dikenalkan dari PAUD pun sudah pakai bahasa Inggris. Tapi kepentingan masyarakat mereka berpikir bahwa bukan hanya bahasa Inggris, karena bahasa Cina diperkirakan ke depan itu menguasai ekonomi dunia. Nah, makanya itu juga diperlukan bahasa Cina itu. Makanya waktu itu, Kota Tarakan memberikan izin kepada sekolah yang punya basis bahasa Cina. Jadi di saat Tarakan ada sekolah yang khusus juga di samping program-program kurikulum yang ditertarukan oleh pemerintah, dia ada ekstranya itu adalah bahasa Cina. Kan gitu bahasa Cina itu sendiri. Karena mau tidak mau, kalau kita mau agar penyerapan itu keperluan ini ekonomi ini bisa jalan, dan nanti pada saat outputnya daripada pendidikan tadi bisa diterima oleh Dudi, Nah, itu mau tidak mau juga bahasa juga sangat ditentukan dari itu. Makanya itu ini kita ke depan, kita akan coba untuk agar supaya nanti dengan adanya kurikulum merdeka ini, saya pikir kita lebih leluasa di dalam menentukan arah daripada pendidikan di daerah. Baik, jadi untuk Kota Tarakan ini sudah memikirkan ke depannya Bapak ya, terkait peningkatan kualitas, salah satunya menerapkan pembelajaran bagaimana berbahasa Inggris dan bahasa Cina ya Bapak. Ya, ya. Tapi itu tidak semua satuan pendidikan ya Pak, baru beberapa satuan pendidikan? Ya, artinya kita dorong, kita akan dorong bahwa nantinya itu minimal kita akan kembalikan pada tahun 2000-an, uji coba itu tahun 2000, tahun 2000 sampai 2004 itu dari PAUD ini sudah dikenalkan, minimal PAUD itu sudah mengenal dirinya, posturnya itu, itu menggunakan bahasa Inggris waktu itu kan ke sana. Kita kerjasama dengan Bunda PAUD dan sebagainya kan ke sana, agar supaya itu dikenalkan, karena ternyata lulusan dari pendidikan di tahun 2000 itu sangat baik untuk yang dari dulu ada namanya SD unggulan Kota Tarakan, yang utama satu, itu dalam menempuh pendidikan lanjutannya, itu sangat mudah kan ke sana. Nah, jadi, apa, rangkaian dia IPM mereka itu jadi, apa, standarnya yang akan naik. Karena apa? Karena referensi, literasi dan sebagainya, ternyata tidak hanya berbahasa Indonesia, masih banyak literatur-literatur yang pakai bahasa Inggris kan ke sana. Nah, untuk bahasa Cina tadi, untuk mengantisipasi agar supaya nanti Dudi ini, Dudi ini mau tidak mau, di ekonomi dunia ini nanti itu akan ke sana. Jadi, dia bisa berkomunikasi dengan komunikasi terserap di dalam kegiatan-kegiatan, di dalam pasca dia pendidikan itu, kan seperti itu. Bapak, ini berbicara terkait tadi kebijakan Merdeka Belajar. Apa dukungan pemerintah Kota Tarakan terhadap kebijakan nasional ini, yaitu program Merdeka Belajar ini, Pak? Ya, yang jelas dukungannya adalah kita mempelajari peraturan pemerintah tadi itu yang dari pusat, nanti kita mencoba secara bertahap, dan syukur-syukur kalau bisa cepat, 100% kita sesuai dengan itu. Dan dari kurikul Merdeka ini, kan kita punya keluluasaan di dalam mengarahkan anak-anak kita. Apakah nanti misalkan, kaitannya dengan kedisiplinan dan sebagainya, kita bisa mendorong nanti itu misalkan ekstranya juga dengan keperamukaannya kita dikiatkan dan sebagainya. Dan kaitan dengan kesehatan, kita tingkatkan itu, apa, kesehatan di sekolah-sekolah itu. Kita akan ke sana yang saat ini sangat membantu dalam pengenalan daripada anak-anak itu tersendiri, termasuk menjaga lingkungan, kan ke sana. Ini juga mungkin sangat baik kalau kita dorong dari mulai awal, kan dari mulai masa kecil, kan ke sana. Dan kebiasaan mungkin, kebiasaan, kebiasaan budaya-budaya kita yang sudah baik itu, ya kita coba untuk kenalkan sama mereka agar supaya nanti tidak terkonsentrasi dengan budaya-budaya yang punya dampak negatif terhadap masyarakat kita. Iya, baik. Jadi kebijakan Merdeka Belajar ini ada beberapa programnya, Bapak. Jadi salah satunya itu guru penggera, tadi berbicara terkait kesehatan di sekolah, ada gerakan sekolah sehat. Jadi pemerintah kota Tarakan ini sepertinya sudah siap mendukung program-program kebijakan ini, Bapak, ya? Ya, insya Allah kita selalu siap. Dan Tarakan yang sementara ini kita bisa lakukan adalah dari sisi penganggaran, dari sisi peraturan perundang-undangan, itu kita membantu sosialisasi. Kalau diharapkan nanti ada satuan-satuan, kelompok-kelompok yang perlu kita peningkatkan, kita bisa kita dukung dengan regulasi-regulasi. Ya, regulasi-regulasi itu. Yang sudah barang tentu nanti kita lihat dari regulasi tadi, apa yang harus ditindaklanjuti dengan mungkin, dengan perda dan sebagainya kan ke sana, mungkin dengan minimal-minimal jangka pendek itu bisa kita lakukan dengan perwali lah, kelompok ke sana. Makanya itu untuk saat ini kita akan mencoba nanti itu sejauh mana pesan-pesan, atau perintah-perintah yang harus kita lakukan melalui perintah kementerian yang pendidikan itu, kaitan dengan kurikulum Merdeka itu sendiri. Baik Bapak, berbicara terkait regulasi Bapak, untuk saat ini regulasi terkait pendidikan yang sudah dikeluarkan pemerintah kota Tarakan, apa saja Bapak? Ya, artinya kalau berdasarkan kelembagaan, perda dan sebagainya, saya pikir hanya baru berkaitan dengan perda APBD kan ke sana. Mungkin hal-hal yang lain nanti teknis lah kan gitu, dari orang teknis mungkin nanti ada yang perlu dukungan daripada, dari peraturan perundang-undangannya yang harus dibuat oleh pemerintah kota Tarakan. Baik Bapak, ini berbicara terkait kualitas pendidikan di kota Tarakan Bapak, tentunya tidak lepas dari kesejahteraan tenaga pendidiknya dulu nih Pak. Bagaimana pemerintah kota Tarakan mendukung kesejahteraan guru di kota Tarakan sendiri Pak? Ya, kita kan di samping ada bos pusat, ada bos provinsi, ada bos juga kota kan ke sana, ada penambahan-penambahan di situ kan ke sana. Tetapi, justru itu nanti itu outputnya kita akan kita lihat, antara lain termasuk kita sedang saat ini memperjuangkan honorer-honorer guru tadi itu, kita berjuang bersama-sama dengan Apeksi di Apeksi itu, agar supaya memberikan masukan kepada pemerintah pusat, agar supaya nanti honorer-honorer ini karena yang sudah lebih daripada 3 tahun ini harusnya itu kita terima. Persoalannya yang kita hadapi sekarang adalah beban ini kan, kalau bisa jangan dibebankan kepada daerah semuanya kan seperti itu. Karena ini kan juga bagian daripada tanggung jawab kehadiran daripada negara tentang bagaimana pendidikan di negara kita itu sendiri kan ke sana. Ini mungkin kesulitannya ke sana karena kalau seandainya itu semua dibebankan kepada daerah, itu tidak mungkin bisa bukan 28 persen lagi kalau gue setarakan, bisa 40 persen anggaran ABBD kita terserah ke sana. Kira-kira seperti itu lah, ternyata ke sana. Jadi inilah masih diperjuangkan oleh bersama-sama asosiasi Apeksi, kan bergabung di dalam satuan kota, kan ke sana, kan ke sana. Untuk agar supaya nanti honorer ini, mereka kan sudah bekerja kurang lebih sekitar minimal itu saya pikir 2 tahun lah ke atas. Nah, sedangkan kalau itu tidak di-P3-kan, berarti kan harus juga penerimaan baru. Pertama, bahwa kekurangan pengajar nanti kan, kekurangan pengajar. Sedangkan dari satu sisi kita ini masih antara, dari sisi umur ya, dari mulai paut, paut ke SD, SD ke SMP ini sendiri masih, anunya masih tidak se-anukan kesana yang banyak, paut ini misalkan siswanya 100, kan itu seharusnya, SMP-nya kan, SD-nya kan, SD-nya juga 100, kan gitu. Nah, ini belum, bukan kesana. Nah, makanya itu kami masih mempelajari, ini kemana, ini kekurangan yang hilangnya, itu kan, seperti itu. Terus apa persoalan yang harus kita selesaikan, kan, seperti itu. Ini khusus di kota Tarakan. Saya pikir di kota-kota lain atau kabupaten lain juga akan sama itu, kan, seperti itu. Nah, terkait pemerataan pendidikan di kota Tarakan, di kota Tarakan ada juga wilayah yang memang sulit dijangkau, Bapak, ya? Iya, tapi untuk sekarang, pada akhir tahun ini, saya pikir itu sudah tidak ada. Oh, baik. Karena dari mulai tadi itu, yang saya bilang tadi itu, dari tingkatan-tingkatan, kan tanggung jawab kita kan hanya saya SMP. Tahun ini, kalau nggak salah, ada empat, kalau nggak salah, itu yang kita anukan itu, penambahan-penambahan sekolah itu sendiri, kan, ke sana. Oh, baik. Penambahan sekolahnya di wilayah-wilayah yang pinggiran, Bapak? Iya, wilayah yang pinggiran. Oh, baik. Itu karena persoalannya kan juga yang berkembang itu, penduduknya kan itu kan itu, yang tadinya itu kosong, karena tarik-menarik tata ruang, nah dia di sana misalkan nelayan-nelayan itu kan ke sana. Jadi kita juga mengikuti kan gitu, mengikuti bagaimana mendorong agar supaya nanti itu wajib belajar 12 tahun itu bisa terlaksana dan apa, tadi itu jenjangnya tadi itu jangan terlalu jauh lah kira-kira ke sana. Itu karena seperti itu. Baik. Bapak, ini terkait perbaikan pendidikan di wilayah kota Tarakan, pasti ada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kota. Nah, bagaimana dari pemerintah kota sendiri menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Tantangan yang terbesar adalah UUD, ujung-ujung dana. kan itu, ujung-ujung dana. Kita dibanding dengan kabupaten yang lain, kita bersyukur karena pada saat itu kita tetapkan ada universitas. Di situ ada ilmu, fakultas pendidikan juga sudah ada, sampai pengembangan bahasa pun juga sudah ada. Artinya, di fakultas di sana, mencoba untuk mengembangkan bahasa daerah. Kan itu termasuk bahasa daerah. Bahasa daerah yang di kota Tarakan itu, bahasa tidung dan sebagainya. Karena kita lihat bahwa bahasa tidung ini itu rata-rata di hilirin apa itu di sungai. Dulu kampung-kampung itu dulu itu kan hanya di pinggir-pinggir sungai lah kan ke sana. Jadi, dari mulai Tarakan, Katit, Tanah Tidung, Malino, sampai ke daerah Nunukan sana, Mansalong di sana itu rata-rata hampir sama bahasanya. Artinya, mereka mengerti, ada bisa komunikasi dengan bahasa tidung itu sendiri. Sampai kita mencoba mendorong sampai ke sana. Maka, pada kesempatan ini juga kita mengusulkan, kalau bisa melalui ini, badan ini, balai juga, balai penduduk pendidikan, antara lain juga balai bahasa juga. Ada kalau nggak salah kan seperti itu. Kan satu tingkatan barangkali nanti bisa ada rapat-rapat koordinasi juga bisa dibantu di sana. Karena saya lihat bahwa untuk budaya itu juga sangat penting untuk punya kebanggaan tersendiri dalam menjaga keutuhan daripada Anu ini. Kira-kira seperti itu. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas kesediaannya begitu untuk hadir dan berbagi informasi dengan kita di podcast kali ini, Bapak. Banyak informasi yang kami dapatkan dari pemerintah kota Tarakan. Sebelum ditutup, barangkali, Bapak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau satuan pendidikan khususnya di wilayah kota Tarakan? Yang kepada masyarakat sudah barang tentu bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya dipundak daripada pemerintah. Ayo kita sama-sama bergabung dan berdasarkan capman nomor 44, kalau enggak salah tahun 2000 itu. Nah, kita ayo kita bangun masa depan anak-anak kita agar sesuai lebih baik daripada masa-masa yang lalu. Kalau yang lalu kita sekolah pun kadang-kadang harus jalan 10 kilo. Sekarang ini kan paling, kalau kota Tarakan paling jauh ya mungkin 500 meter lah ke sana. Itu pun sudah termasuk dibilang tadi itu terpinggirkan itu, kan seperti itu. Nah, kepada satuan pendidikan, kan tanggung jawab kita bersama dalam rangka kita sebagai konsubensi, sebagai menerima daripada uang rakyat tadi, kita harus betul-betul sungguh-sungguh agar supaya nanti kita minimal sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan. Apalagi kita sekarang ini tidak ada jarak dalam pemengamatan, penelitian daripada penganugerahan itu kan antara pusat dan daerah, kan ke sana. Jadi dengan sistem, dengan aplikasi dan sebagainya itu sangat, sangat ini, sangat dekat sekali dan kita akan dipantau mungkin dari soal yang kecil sampai besar ini kan untuk kepada teman-teman satuan pendidikan itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya itu kita kerja keras sekiranya ini akan membuahkan hasil dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan bagian daripada ibadah kita, kan seperti itu. Kira-kira dari situ. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak atas kesediaannya begitu untuk berbagi dengan podcast kami kali ini. Baik, sahabat pendidikan demikian podcast kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Ngedo Melundo pada channel Youtube BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kami, ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan untuk sahabat pendidikan, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pendidikan, bisa menghubungi pada kontak di bawah ini. Sebelum menutup, izinkan saya memberikan pantun terlebih dahulu. Kesamarinda membeli duku, singgah dikayan ajak si Fajar. Dukungan Pemda sangatlah perlu untuk mensukseskan Merdeka Belajar. Saya Sefti pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Ngedo Melindo memperbaik lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Saya Effendi Jupprianto, Wakil Wali Kota Tarakan. Dengan ini, kami atas nama Pemerintah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, siap mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar. All out!